Hai ngongserong terus ini ada buinya ini sudah luka hidungnya kalau seperti ini biasanya sudah ada saryawan ini sudah sejarah kami dekatkan Oh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jelas kelihatannya jatuhnya saryawan kelihatan doteawan ini cuma kukunya mulai mulai ada besarnya ini Ini tadi mulai kemarin. Ini tadi sudah diperiksa tubuhnya 40,2. Kalau kemarin bisa 41. Kalau sudah seperti ini, Pak. Ini diolesi gini saja. Ini keluhan tongannya dilepas kemarin. Ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh dicontangi apapun. Kalau tidak mau makan, disuapin. Di dulang, kalau dengan rumput yang halus tidak mau pakai apa? Pisang, buah pisang. Kalau ada buah pisang, nanti disuapin. Terus ini kita ada di sini. Ini sudah ada lukanya ini, tubuhnya ini. Kelihatan nggak? Terus ini perih. Cukup sekali saja. Terus nanti... Ini banyak lalatnya ini, Pak. Kalau minum tidak apa-apa, saya mau, Pak? Tidak apa-apa. Oh iya. Nanti minumnya... Minumnya kasih... Apa? Vitamin mineral, kan, Dik? Saya kasih vitamin mineral. Iya. Diminum nggak apa-apa. Yang penting, jangan dimandikan. Jangan dimandikan. Iya. Terus, alas kandangnya harus kering. Tidak usah dikompres. Terus, iya. Terus, ini... Di selai kukunya ini, khawatir karena ada lalatnya. Iya. Ini tak kasih obat lalat ini. Pokoknya kukunya ini harus kering. Nanti, saya tinggali lagi. Jadi, kukunya ini harus kering. Ini lalat ini. Kukunya harus kering. Terus, jangan dicontang-contang. Jangan dikasih apapun. Cukup nikit, cok. Kalau nggak mau makan, dikasih pisang. Ini. Dua pisang. Satu lirang. Gak apa-apa. Kalau makan sendiri, sudah pokok cukup. Tapi selama tiga minggu. Jangan dimandikan, jangan kena air. Oh. Harus kering. Ini. Jangan dimandikan, jangan kena air. Insya Allah tujuh hari aman. Oh. Jadi, para peternak. Mari, Pak. Ini. 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 Jadi, para peternak, kalau sapinya ini ngongsrong, ngilur, liurnya banyak. Enggak sebuah biasanya. Apalagi, kemarin ini ada buinya ya. Pemguk hidung. Untuk. Jawa untuk. Bui. Terus, apalagi ada luka. Lendir kotor dari hidung. Itu, segera ngubungi dokter. Oke. Karena ini. Umumnya menciri PMK. 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 PMK ini harus dirawat dengan sabar. Ini sabinya kecil ini. Ini, kalau sudah seperti ini, jangan dicontangin apapun. Iya. Apa dikasih pil, apa enggak perlu. Oke. Apa dikasih. Ini cukup, kalau enggak mau makan, disuapin dengan pisang. Ini. Ini. Kadang-kadang kalau disuapin terlalu banyak rumput, enggak bisa ngelek. Kadang-kadang enggak tertelan, di sini bisa menganggap-manggap satunya. Kadang menganggap-manggap kalau enggak tertelan. Jadi ini mengarah PMK. PMK ini masih ada. Ini disebabkan oleh virus. Virus. Iya, virus. Dan pencegahannya memang dengan vaksinasi. Oke. Tapi secara berkala harus divaksin ulang apa itu. Itu pencegahannya. Tapi kalau enggak sempat tervaksin, ya pencegahannya itu, sapi itu paling tidak 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan sekali lah. 3 bulan sekali kasih obat cacing. Oke. Terus makannya cukup, rumput, terus minumnya ada vitamin mineral. Dan yang paling penting, kalau sudah ada kejala ngongserong, liur muntuk, segera ke dokter hewan. Ini banyak diberi kesembuhan, enggak usah khawatir. Jadi kita ini bantu ikhtiar. Umumnya sembuh. Pokoknya perlakuannya tepat. Jadi kuku, enggak boleh disemprot. Harus kering, kandangnya kering. Terus kalau kandangnya pengap, pengap ya udaranya kurang bagus. Ditempat di luar seperti ini. Yang enggak kena sinar langsung. Kadang-kadang ini kandangnya enak ini. Iya, iya. Cuma harus kering Pak. Ini kering, terus kandangnya kalau pengap di luar. Di luar, di luar itu paling tidak seminggu. Terus jangan dimandikan. Sampai tiga minggu. Nanti kelihatan baik seminggu dimandikan. Pisanu lagi. Iya. Ini harus kering ini. Ini sawah ini sebut. Dan peradaan yang lain ya Pak. Itu kalau ada kejala, segera ke bungi. Kalau telat, dautannya enggak kuat bisa masalah. Begitu juga kambing. Kalau ada masalah. Oh iya iya iya. Nanti saya tinggalin obat ini. Ya Pak. Ini obat ini. Iya. Nanti kalau ada kejala yang lain, penanganan pertama di KOP ini. Oke, oke, oke. Ini diberikan nanti siang sore untuk ini. Ini karena sariawannya sudah, sudah, sudah berat. Karyawannya sudah berat ini. Biasanya 3-5 hari sariawannya bersih. Ini yang bawa virus ini ya Pak. Virus memang. Virus ini, ini penyebabnya virus. Iya. Yang bawa angin. Angin, wak. Angin atau lalat. Iya, iya, iya. Ini liurnya ini, banyak virusnya. Makanya, insya Allah dengan dikasih yudin ini, virusnya mati. Iya, iya. Dengan ini insya Allah mati virusnya. Ini kalau enggak dikasih ini, liur yang jatuh di tanah debu. Ini, ikut angin terbang. Iya. Tertingkapi lalat. Lalatnya terbang. Pindah. Iya, pindah. Kalau yang lainnya daya tahan yang kurang. Apalagi pedet. Apalagi yang lain enggak ada, belum pernah vaksin. Enggak punya kekebalan. Atau vaksinnya enggak rutin. Kekebalannya enggak bagus. Tertular. Ini tertular. Ini cuaca seperti ini. Jadi ini penularannya oleh angin. Udara. Salah satunya. Ini virus. Ini virus. Nah, makanya tadi banyak lalat saya kasih ini obat lalat. Ya, lalat yang hingga di sini mati. Enggak terbang ke yang lain. Berarti yang dua nanti tak geser ke barat saja tempatnya. Iya, agak jauh dikit pak ya. Yang dua ini. Kalau ada apa-apa, segera. Kalau awal kukunya enggak sampai luka, insya Allah banyak sembuhnya. Amin. Iya. Begitu para peternak enggak usah takut, enggak usah khawatir. Meskipun ada PMK, semuanya bisa oh bisa diatasi. Oke. Itu tadi. Jadi, pas pada PMK masih ada. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Oke. Sioben lagi kami menguangi.